dan dianjurkan bagi orang yang hadir di pemakaman itu untuk membuat salah sahasiat minatrop biyatihi membuat tiga kepal dengan tangannya fayar mi biha fil qabri min jihadiroksil mayid lalu melemparkan dari arah kepala mayid jadi tiga kepal dilemparkan dari arah kepala mayid, kenapa? li fi'li rasul sallallahu alaihi wasallam karena dulu rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan yang seperti itu jadi rasul sallallahu alaihi wasallam dulu seperti itu bagaimana ketika menurunkan mayid untuk menurunkan mayid itu di dalam penjelasan mengenai masalah menurunkan mayid hendaknya jangan sampai menyakiti mayid lu kan sudah meninggal nabi menjelaskan bahwasannya memecahkan tulang mayid kakas rihayyan sebagaimana memecahkan tulang orang yang masih hidup jadi hendaknya meskipun sudah meninggal dunia diperlakukan dengan hati-hati nah dan masuknya itu mayid tersebut dari arah kaki dari arah kaki itu kalau di tempat kita dari arah selatan turun ke ke utara jadi bukan di pegang kucir kanan apa apa utara sama selatan jirolu nying nah biasanya gitu ya ya jadi bukan di pegang kucirnya pegang kucirnya satu dua tiga nying bukan gitu tapi ditampani ditampani ke opo ya jadi kalau ditangkap dilempar bukan dilempar ditampani ditampani di pegang jadi turun kepalanya turun kemudian badannya kemudian kakinya sehingga di apa terima oleh orang secara berurutan secara estafet sehingga turun turun ke bawah nah kalau yang dikuburkan itu adalah lagi-lagi maka tidak perlu ditutup tapi kalau yang dikuburkan itu maksudnya tidak ditutup itu begini kalau perempuan itu dianjurkan untuk ditutup dengan kain pada saat proses meletakkan jenazah jadi diatasnya dikasih kain kalau disini dikasih kain yang mana ya dikasih ya jadi dikasih kain diatas pada saat proses ditutupi pakai kain nah kalau pada saat menguburkan yang dikuburkan perempuan kalau laki-laki tidak perlu nah laki-laki tidak perlu tapi kalau perempuan itu ditutupi pakai pakai kain dan pada saat meletakkannya membaca bismillah wa'ala millati rasulullah s.a.w doa itu pada saat dibaca kemudian jangan lupa talinya untuk dilepas dihadapkan ke arah kiblat lalu ditutup nah dikubur diurugi setelah diurugi kemudian selesai didoakan karena diperintahkan untuk mendoakan dan itulah doa yang disunnahkan itu adalah doa setelah pemakaman kemudian kemudian selamat menikmati